Intro Wih, sekali spin cuma 1400 bisa menang dapetnya 270 ribu Dapet rekomendasi tempatnya game ini dari kenalan pas waktu liat ikan Entah awalnya gimana kok akhirnya bisa sampe ngomongin soal game Sebenernya udah lama seneng main game slot tapi belum pernah nemu tempat yang secocok ini Terus setelah nyobain di SG Toto ini jadi betah sekarang Karena temen kenalan juga cerita katanya dia sempet dapet jackpot 3 juta dari modal cuma 18 ribu aja Aku pun ditunjukin videonya nih Ternyata dia dapet jackpotnya pas main Gates of Olympus Aku juga sering main game ini Dan katanya top up saldo disini gak perlu gede-gede Minimal top upnya cuma 20 ribu aja Udah bisa nyobain beberapa jenis gamenya Aku udah nyoba beberapa games seperti Madame Destiny Astax Games dan game tembak ikannya juga gak kalah seru Barusan aku baca nemu promosinya ternyata disini ada bonus new member 10% Tau gitu kemarin aku claim ya Jadi buat kalian yang mau ikutan join Jangan lupa baca menu promosinya dulu Linknya nanti aku taruh di pin komen ya Sekarang kita waktunya kasih makan ikan cana Nah cuman buat kamu yang belum nonton part 1 nih Boleh ya di klik di sebelah sini Part 1 disini guys Oke kita bakal langsung aja kasih makan Wah nih jadi cacingnya segini nih Mantap ya Ini kira-kira buat berapa ekor biasanya Semua Semua ya Oke penasaran Oke kita langsung aja kasih makan Nih mulai dari cana yang paling depan ya Kita coba gede-gedein dulu Oke kita lihat ya Nih langsung dicemplungin Oke Langsung lahap ya Cacing tanah Jadi ikan cana marut itu salah satu makanan favorit dia juga ya Cacing tanah Untuk recovery juga bagus Recovery juga bagus Nah kita lanjut Di sebelah ini Kalau yang jumbo ini makan gak? Ini makan ikan hidup Sementara masih mau ikan hidup Sementara masih makan ikan hidup ya Nah ini ada Kayak yang ini nih Kita lihat Tuh 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 Udah kayak kesetanan tuh guys Kita lihat Wuh Tetap ya Nah kita Pindah lagi Cana yang disini Nih kita digodain dulu Tuh tuh Sampai menari-nari Di depan kaca Wuh sampai Kita lihat Wuh sampai Gelembung-gelembungnya keluar semua tuh Ini bisa dikasih makan berapa kali sih Arias Aku kalau treatmentnya Tiga hari sekali Lalu tiga hari sekali ya Jadi selama Pendekati sebelum tiga hari itu Pelet Oh pelet Udah kering Tapi cuma untuk cemilan aja sih Oh buat cemilan doang ya Ya biar dia tidak terlalu lapar Oke ini lanjut sebelahnya lagi Kita goda-godain dulu guys Tuh tuh Uh gila Sampai loncat Ini sih bukan kesetan lagi guys Makannya gila Terima kasih lagi dong mas Satu atau dua gitu Ini kita kasih lagi ya Cananya Tuh 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 kita lihat Sampai enabrak kaca ya Bahkan menggigit pun Oh Mantap Eits daun ketapangnya Mau dimakan juga tuh Gila ya Saking maruknya tuh Cana maruk Nah ini nih Yang galaknya kita nih tuh Kalau udah cacing ya Langsung disambar guys ya Cacing tanahnya Ini masih ada beberapa lagi Kita kasih Kalau yang ukurannya lebih kecil ya Dibandingkan sebelumnya Mending dikit dulu aja Kita goda-godain dulu Tuh tuh Udah mulai ikut Udah mulai notice tuh Oke kita langsung cemplungin aja tuh Lihat guys reaksinya ya Help me Malu-malu Oh malu-malu Oh Ragus loh ya Cuman mungkin tadi masih Malu-malu gabus Jadi bukan malungan kucing ya Malu-malu gabus Tes Kita tes lagi Ayo dong Jangan malu-malu dong Ini makan favoritnya udang Kalau ini Kalau dia lebih suka udang ya Jadi cana itu Meskipun satu jenis Jadi favoritnya beda-beda ya Kalau ini gak kelihatan Ini lagi treatment Lagi treatment ya Oke gitu Dikasih cacing Kalau cacingnya hilang ya Berarti Soalnya kalau size kecil tuh susah Makan dikit udah kenyang Kalau ini Nah ini waranti nih Kita masuk rakus juga ya Kalau waranti ya Banget Kita lihat Gila loh Nabraknya Udah kayak ini guys Apa Pemeran tabrak lari di senetron Tuh 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 Yang terbaik juga dia makan Dia makannya pun juga cepat gitu Terus Ini nih Kita kasih lagi ya Cana yang lagi di progress nih Kita lihat ya Tuh Tuh Siapa yang bakal makan duluan Tuh 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 Cacingnya masih gerak-gerak Tapi belum ada pergerakan Dari cana Ini Ini kalau kamu lihat ya Itu Emang airnya kayak gini Malu-malu Masih malu-malu nih Tuh Tuh Cacingnya ada yang Mulai Ketempat lain Bergerak Tapi belum ada satupun ya Maru yang makan Itu perutnya gede-gede masih Pagi makan Oh pagi habis makan ya Ini nih Udah pada mulai ngumpul Tapi ngumpulnya belum jelas ya Ngumpul tanpa tujuan Ini kayaknya lagi nunggu temennya guys Buat makan ya Berarti ini dia Tahu nih Beradab nih Kalau mau makan Jangan makan sendiri Kalau karena kecil itu Makannya biasanya sehari sekali Oh sehari sekali cukup ya Soalnya ini Pagi tadi Kelupaan kan Nggak kasih makan Ini Perutnya masih gede Ini gede Ini berarti Oh iya Oh iya Masih gede Itu kotorannya keluar Ini guys Berasa ikan koki Ikan koki Kalau kamu lihat ya Kan kayak gini Ada kotorannya gini Nah sama nih Ada yang berkotoran Kayak gini juga Dan biasanya Ini ya Selain cacing itu Udang Udang kering Udang kering Pelet yang dipakai Cuman aku sih Pakan utama aku sih Cacing Cacing ya Soalnya proteinnya tinggi Untuk recovery Ikan bagus Malah aku Nggak pernah pakai Maggot Nggak pernah Nggak pernah ya Cuman cacing Udang kering Pelet Nah sekarang kita Bakal langsung aja Anggot ya Jadi ini tadi Harganya berapa 3 juta 3 juta ya Sana Maruledes Yellow centarum Matanya merah Kalau kita lihat tadi Bunganya itu udah Istilahnya cabung dan bunga Berarti ya Cabung dan bunga Tinggal dikit Full bunga Tinggal dikit full bunga ya 23 cm Terlain sih Kita jadi punya Maskot nih ya Ikan cana maru yang Mantap banget Oke mas Mungkin kita langsung Angkut aja Berarti ini ke depan Sebaiknya diprogress apa nih Kalau saya Saya segini Masih suka progress bunga Berarti lanjut bunga dulu ya Tetap bunga sih Nanti kalau Kau ingin enak Biasanya nikmatinya Di size 25 27 itu udah Oh 25 dan 27 ya Ini kan 29 29 cm sih Patrick Gila sih Patrick Rumahnya udah kayak gini Nah Oh baru ya Harapannya besarnya kayak gitu Oke Nah kita bakal Rawat ini guys Ya sih Nah nanti mungkin buat kamu Yang mau komen ya Enaknya ini dikasih Nama siapa Oke mas mungkin kita langsung Angkut aja ya Cana ini nih 3 juta ya Mantap 23 juta nih Lagi di Jaringin tuh Sama dia ya Sama masnya Seperti biasa Cana kalau diserok ya Jadi ganes Ini tadi ukuran Sekitar 20 ya 23 23 Oke 21-23 cm Kamir tuh papa Jadi Dia pindah ke majikan baru Susah Gapus ya guys Dia melarikan diri Dia sepertinya masih Ingin berada disini Oke Oke Jadi kita oksigen di bawah ya Ini kerasa panjang ya Emang sengaja kayak gini Plastiknya Iya Nanti kita oksigen di bawah Soalnya oksigennya di bawah Dari tadi aku masih penasaran Ini emang kalau cana itu Panjang gini ya Packagingnya Enggak sih Kebetulan aja ya Ini packagingnya panjang ya Nah jadi ini ya Udah dikasih oksigen Nih kita lihat ya cananya Dari samping Oke Tuh Nampaknya dia baik-baik aja ya Meskipun tadi sempat Lancat Dan Berusaha buat kabur Dari plastiknya Dan ini Enggak menutup kemungkinan juga Bakal kita Pakai Buat kontes ini Kalau buat kontes Udah Mumpuni atau Masih ada yang perlu Di Ini lagi mas Kalau Kontes itu Warna sih yang kurang Warna ya berarti ya Cuman nanti Bisa lah Dikejar warnanya Iya Dan kebetulan Sebulan lagi Bakal ada ini ya Event Event Kontes cana nasional Di Surabaya Oke kontes cana nasional Di Surabaya Kapan tuh Bulan November Bulan November ya Tanggal 7 sampai 14 Tanggal 7 sampai 14 Oke Nah guys kita langsung aja Angkut Cana yang satu ini Nah paling itu aja Kita berhasil Ngangkut Satu ikan cana maru Yang cukup spesial ya Nih Makasih banget ya Mas Robby Udah diizinin buat Ngeliat dan review Bahkan kita Berhasil ngangkut Satu ikan cana Dan mungkin kalau Kalau masih inget Mas Robby ini Yang waktu itu Sempat ketemu di Pameran ya Ya itu udah Bulan berapa itu ya Bulan Tahun lalu ya Tahun lalu ya Oh iya udah Udah lama banget ya Udah Gila gak terasa loh Oke Makasih ya mas Robby ya Oke Kepamai dulu ya Oke guys Aku bakal videoin lagi Kalau udah ada di rumah Dan sekalian kita unboxing Cana yang satu ini Akhirnya Aku sampai lagi di rumah Dan Kebetulan tadi Abis mandi juga Disini Udah ada Cana maru Yang kita Beli dari Mas Robby Nih kalau kita liat ya Cananya masih Baik-baik aja Rencana Cana kita ini Bakal kita taruh Di atas itu tuh Jadi kalau pagi itu Biasanya ada Secercah harapan Cahaya matahari ya Jadi mungkin Bakal bagus juga Buat si cananya ini guys Karena kalau kita liat ya Ini mungkin aku sekalian Update Tank yang ini Jadi kenapa Yang ini kosong lagi Itu ternyata Ininya bocor guys Nih kalau aku Terangin ya Ini Nah itu tuh Jadi bekas Basah-basah itu Jadi itu retak Nah cuman Sampai saat ini ya Orangnya itu Belum ngabarin lagi guys Kayak gimana Katanya itu Mau ditambal ya Kalau misalkan Tanknya ini Nggak bocor ya Cana Blue Bengalnya Masih ada disini Cuman cana Blue Bengalnya Saat ini Masih kita evakuasi Karena ini Kemarin tuh Darurat ya Bener-bener bocor Atau kayak Luber gitu Airnya kemana-mana Jadi aku bener kaget guys Dan ketika Dimintai pertanggung jawaban Orangnya malah Nggak bisa dihubungin Dan kalaupun kita pindah ke atas Disini udah ada Si Sanamaru yang Seperti biasa ya Yang dari dulu Udah kita punya Dan ini yang dikasih dari Bang Jason Kalau ini aku lagi Ngelatih Terutama mentalnya ya Ini aku lagi latih mental Kayak kasih Cermin Ataupun kasih Tuh 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 Kita lihat Tuh Kalau dikasih cermin ya Dan biasanya Aku kasih Pakan pelet Terus udang Sama cacing juga Oke kita bakal Taruh Ikan Canamaru nya ini Ke tank yang ini guys Yang udah aku siapin Nah ini kebetulan Tank lama yang dulu Dan karena Kosong juga Jadi aku pake lagi guys Tanknya ya Ini bener-bener Sempat mau dijual loh Karena kayak aku itu Ngerasa Nggak butuh lagi deh Kayaknya Ternyata kita butuhin guys ya Oke Kita bakal taruh dulu ya Jadi sebelum Kita videoin tadi Itu udah diaklimatisasi Terlebih dahulu Nah cuman karena Untuk mempersingkat juga ya Kita bakal langsung Keluarin si cananya ini Tuh 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 Dia kayaknya udah gak sabar ya Buat menjamah Tank barunya ini Nah ini sesuai arahan Mas Roby juga ya Backgroundnya putih Kemudian Nanti bakal kita kasih batu juga Polosan dan Nanti tentunya Airnya bukan air bening ya Nanti kita kasih Air ekstrak ketapang Iya Langsung aja kita Keluarin ya guys Oke Tuh Akhirnya ya Dia ke Tank Atau Tempat yang baru nih Ya semoga dia seneng ya Dengan tempat barunya ini Tuh 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 Wah gila ya Semoga dia bisa Ber Adaptasi Bahkan Menghuni dengan gagahnya guys Karena rencana Kalau emang bagus ya Bakal kita Pakai buat Kontes juga nih Ini memang Kalau dari segi bunga Ataupun warna Memudar Karena memang adaptasi juga ya Jadi dipindah ke sini Tentu air Mas Robby Sama airku Beda ya Makanya Dia butuh adaptasi lagi Tapi mungkin Hitungan hari Atau mungkin mentok ya Hitungan 1-2 minggu Dia bisa segera Beradaptasi guys Ya Jadi ini kondisi Tank ikan Canamaru Yang udah aku tambahin Daun ketapang Dan kayu secang ya Nih Jadi Udah sesuai arahan Backgroundnya putih Dan ini aku kasih lampu juga ya Yang bakal nyala 24 jam Nah ini mungkin kita buka sedikit Nah Jadi ada bagian terangnya Jadi ada bagian terangnya Dan Kalau kita lihat ya Nggak terlalu sempit-sempit amat ya Nah ini mungkin Kalau kita tunggu 12 jam Bakal jadi lebih pekat ya Ini aja udah mulai Agak orin-orin gitu Nggak sih guys Warna dari airnya ya Nah semoga bisa Buat dia nyaman Dan apalagi nanti Kita tambahin batu ya Batu kali gitu Yang Nggak terlalu tajam Supaya dia bisa Menggesek-gesekkan tubuhnya Oke Kalau tutup mungkin Pakai ini aja ya Ini warna putih Jadi lebih gampang juga Plus Kalau warna putih itu Cahayanya bisa tembus guys Oke jadi udah aku kasih pemberat Dan kasih penutup Terus kayu secang Dan daun ketapang Ya udah oke lah ya Ini udah kayak auranya Black water banget nih Apalagi ada rimbun-rimbunnya gini Cuman memang ini sebenernya kurang bagus ya Lebih bagus kalau kita Lebih ke ekstraknya aja Cuman karena ini baru awal-awal Ya kita rendemin gini Nanti kalau udah pekat Baru nanti daun-daun Kayunya juga kita ambilin Sehingga nanti Lebih plong ya Jadi dia nggak terlalu Merasa sempit Cuman karena ini baru dateng juga Ya yaudah gitu Sebisa mungkin kita bikin nyaman dulu deh Soal mental atau warna Itu mungkin nanti Prioritas kedua Atau ketiga Cuman prioritas utama Sekarang adalah adaptasi Terlebih dahulu Oke Nah jadi itu dia ya Tadi kita habis Ngangkut ikan cana Yang spesial banget Dari Mas Robi Animal Home Jadi dia kita taruh di atas ya Karena memang yang ada di atas Biasanya yang paling spesial Nah kalau menurut kamu nih Mana yang paling bagus ya Si dia Nah ini aku belum kasih nama ya Enaknya dikasih nama siapa guys Ikan cana yang biasa kita Rawat Dan ini dari Bang Jason ya Ini masih aku latih juga Dari mental Terus bunga Nah kalau yang itu ya Itu kita bakal Naikin juga Bunga dan Warnanya Cuman mungkin dari segi Prioritas Warnanya dulu Karena tadi kata Bang Robi ya Mas Robi Itu bunganya masih bisa Di improve lagi Dan memang Tahapannya itu biasanya Bunga dulu baru warna Nah coba tulis di kolom komentar nih Kamu bakal pegang si ini Ya yang di bawah Atau cana maru yang di atas nih Coba tulis di kolom komentar Mana kira-kira yang Paling bagus ya Si dia Versus si dia Oke mungkin itu aja dari aku ya Kalau kamu punya saran Atau mungkin pertanyaan Boleh banget tulis di kolom komentar Atau mungkin kamu Pengen request sesuatu Boleh banget ya Tulis di kolom komentar juga Yaudah mungkin itu aja dari aku Kalau kamu suka konten ini Jangan lupa Klik like Dan subscribe Supaya aku makin semangat nih Buat video-video Lainnya Dan yaudah Mungkin itu aja dari aku Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya Daaaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax